Kasus Finan, sekarang perkembangannya baru ketika perapuradilan PG diterima. Apa pandangan mau maksud dengan perkembangan terlalu itu? Bagus, bagus. Memang sejak awal saya berpikir memang perapuradilan harus menerima permohonan perapuradilan dari PG. Karena seperti saya katakan dulu, itu kan penanganannya bukan hanya terlihat tidak profesional, tapi juga menimbulkan kesan kolutif dan konspiratif. Kenapa? Dulu kasus itu kan sudah 8 tahun lalu dibiarkan dan baru dibuka lagi sesudah ada film Fina sebelum seminggu. Itu sudah sangat tidak profesional. Yang kedua, dulu di dalam dakwaan jaksa yang kemudian juga disebut di dalam putusan hakim bahwa di dakwaan jaksa itu disebut ada 3 orang buron, kok tiba-tiba disebut hanya satu, katanya yang dua fiktif. Kemudian PG-nya juga diragukan bahwa itu orangnya. Nah, oleh sebab itu daripada tidak jelas lebih baik ya diputus, tidak jelas kesalahannya, tidak jelas subjeknya maupun objeknya sudah jelas yaitu pembunuhan Fina, tetapi subjek pelakunya kan tidak jelas kalau itu PG. Nah, di dalam prinsip hukum pidana itu ada adagiyum. Lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada Anda menghukum satu orang saja yang tidak bersalah. Itu sangat jahat menghukum orang yang tidak jelas kesalahannya. Oleh sebab itu, saya tabiklah kepada hakim yang telah memutus pra-peradilan dengan berani, jujur, dan juga kepada pengacaranya yang GG memperjuangkan PG. Hormat juga kepada Polda Jawa Barat yang telah menyatakan menerima dan akan melaksanakan putusan pra-peradilan ini. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.